Intro Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah barang kebutuhan pokok di pasaran merangka naik. Sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, seperti bawang, telur, ayam, dan sayur, mengalami kenaikan cukup signifikan. Sudah menjadi tradisi, setiap menjelang hari besar agama dan tahun baru, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Seperti bawang, telur, ayam, dan sayur lainnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Seperti Pasar Rahmat yang ada di Jalan Lampung, Mangkurat, Kecamatan Samarinda, Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, para pedagang mulai keluhkan kenaikan harga sayur dan bawang. Harga bawang yang biasanya Rp22.000 sekarang naik Rp27.000. Kenaikan mencapai Rp5.000 per kilonya. Bahkan harga sayur pun melonjak naik. Rp27.000 saya jual. Berapa banyak naiknya, Bu? Naiknya sekitar Rp5.000-an. Oh, betul. Kemarin-kemarin harganya berapa, Bu? Harganya kemarin-kemarin kalau nggak... Rp22.000, Rp22.000, Rp20.000. Oke ya, makasih ya. Ini yang turun cuma bawang putih. Biasanya emang kayak gitu, menjelang Natal dan Tahun Baru begitu. Selain itu, harga ayam juga ikut naik. Uniknya dari pengakuan pedagang, setiap hari harga ayam naik Rp1.000 tiap harinya. Dari pengakuannya, kenaikan harga dikarenakan pakan ayam yang juga ikut naik ditambah lagi, mendekati hari besar keagamaan dan Tahun Baru. Sekarang Rp55.000. Rp55.000. Ada kenaikan nggak, Pak? Ada kenaikan ini. Masih belum turun. Malah menjelang Tahun Baru ini kayaknya naik-naik. Satu hari ini sudah Rp2.000. Pertama Rp1.000. Habis itu mendekati lagi Rp1.000 lagi. Harus stabil gitu. Jadi enak pembeli itu nggak, apa namanya itu, nggak kaget. Kalau harga mahalnya kaget dia. Lalu, kenapa mahal gitu? Karena menjelang, setiap menjelang tahun baru ini pasti mahal. Menjelang hari layak kadang mahal gitu. Alasannya kalau di kandang itu biasanya karena pakannya mahal bilang gitu, ngomongnya. Baru bibitnya langka gitu. Saat ini kenaikan harga sangat terasa kepada para penjual telur ayam. Bahkan kenaikannya mencapai Rp10.000 per piring telur. Akan tetapi setelah tahun baru kondisi harga akan pulih kembali. Rp2.000. Jadi naik Rp3.000 kan? Rp2.000. Rp2.000 ini nggak. Nggak boleh dikara ke fotorah. Ini Rp2.000. Rp2.000 sekarang. Oh, jadi naiknya? Iya. Ini kan mau... Kampilin Rp10.000 ya? Tahun baru. Biasanya selesai lewat tahun baru itu baru nolak. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2019, harga sejumlah barang kebutuhan pokok di pasaran merangka naik. Akan tetapi, faktor cuaca dan juga pasokan yang sedikit dikarenakan permintaan barang itu banyak, maka dengan sendirinya, harga akan naik juga salah satu penyebabnya. Butuh perhatian khusus dari pemerintah untuk mengontrol kenaikan harga, apalagi setiap menjelang hari besar. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Mendekati libur hari Raya Natal dan Tahun Baru, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, membuka posko monitoring terpadu selama 16 hari. Posko ini untuk memberikan kelancaran pengguna jasa transportasi udara. Sejumlah instansi terlibat dalam posko monitoring angkutan terpadu di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Posko yang beroperasi selama 16 hari ini untuk memastikan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi udara. Mengingat waktu pelaksanaan libur hari Raya Natal dan Tahun Baru, diprediksi terjadi peningkatan jumlah pengguna maskapai penerbangan. Kehadiran petugas posko juga agar penumpang mendapatkan perhatian yang lebih selama berada di Bandara. Selain itu, pihak Bandara juga menampilkan display harga tiket tertinggi untuk penerbangan langsung di layar utama Bandara untuk menjadi acuan bagi calon penumpang pembeli tiket agar tidak melebihi harga tersebut. Hingga saat ini belum ada maskapai yang mengajukan jadwal penerbangan tambahan selama libur Natal dan Tahun Baru. Yang sebenarnya mulainya besok sampai tanggal 6 Januari. Fungsi utama sebenarnya posko ini dalam rangka memperlancar arus penumpang dan barang untuk bidang transportasi udara. Karena kita tahu bahwa masuk dalam bulan Desember ini sampai Januari, ini akan muncul kepadatan penumpang terkait dengan adanya liburan anak sekolah dan liburan Natal dan baru. Nah, jadi semua stakeholder di Bandara sudah mempersiapkan diri kita bentuk posko terpadu untuk memperlancar masyarakat menggunakan jasa transportasi udara. Itu intinya. Kalau dari cabang Angkasa Pura I Bandara Samsepinggan untuk proyeksi peks dan penerbangan ini cenderung mungkin tidak ada kenaikan karena yang mengajukan ke kami untuk ekstra flight tidak ada. Jadi memang sudah terbagi beban antara Bandara Samsepinggan dengan Bandara APT Pranoto. Mungkin itu yang menjadi concern kita. Tentunya tidak lupa juga bahwa standar pelayanan tetap harus kita pertahankan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kau Tuhan tadi bagaimana arus penumpang kargo itu harus tetap lancar. Sekalipun memang dalam kondisi peak. Tapi kami sudah mengantisipasi dengan semua bagian-bagian yang ada di Bandara Samsepinggan. Kalau tahun lalu kenaikan hampir 10 persen. Jadi ini mungkin dipilihkan sekitar 360. tidak ada lonjakan penumpang. Dari data tahun lalu, jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Sepinggan Balikpapan selama libur Natal dan Tahun Baru sebanyak 174.686 penumpang. Yanuari Swandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebuah pohon Natal setinggi 5 meter di area terminal keberangkatan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur dibangun menggunakan sedotan plastik bekas. Dibutuhkan waktu satu minggu untuk merangkai sedotan plastik hingga berbentuk pohon Natal. Ide ini juga sebagai kampanye mengurangi penggunaan plastik di kalangan masyarakat sebagaimana yang telah dikampanyakan pemerintah daerah. Pohon Natal setinggi 5 meter ini terdapat di area terminal keberangkatan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman sepinggan Balikpapan. Posisinya yang strategis serta bentuknya yang terkesan mewah dan dihiasi lampu warna-warni serta hiasan Natal ini cukup menyedot perhatian penumpang jasa transportasi udara yang melintas. Namun siapa sangka jika pohon Natal ini dibangun menggunakan sedotan plastik bekas yang sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu dari bagian dasar hingga bagian puncak. Sedotan plastik yang biasanya digunakan untuk minum ini dirangkai dan dikaitkan dengan kawat hingga bisa membentuk pohon Natal. Dibutuhkan waktu satu minggu dan ribuan sedotan plastik untuk membentuk satu pohon Natal ini. Dibangunnya pohon Natal ini selain untuk menyajikan bentuk yang unik dan menarik juga sebagai bentuk kampanye untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di kalangan masyarakat dan menyelaraskan dengan kampanye serupa dari pemerintah daerah kota Balikpapan. Sesuai saran dari Pak Wali Kota Pak Kadis juga ada memang upaya kita adalah merisiklan ya sebenarnya kalau bisa menghindari dan mengurangi berbahan plastik gitu ya. Makanya yang ada sekarang ini plastik dari sedotan itu kita pakai untuk pohon Natal. Dari mitra kita hampir sekitar semingguan lah ini kemarin ini. Sedotan berapa ya? Waduh jumlahnya kurang berapa ya. Tapi paling enggak agak sedikit unik ya. Unik. Karena dari bentuknya, panjangnya, desainnya gitu. Ini hanya menyelaraskan ide dari Pak Wali aja sesuai perda yang kemarin bahwa untuk mengurangi berbahan plastik lah. Selain pohon Natal, di area 4x4 meter ini juga ditempatkan desain dari Sinterklas mengendarai keretanya di Tarik Rusa. Yanuwariswandano, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sampai di sini Kompas Kaltim hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv slash live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.